Demi menyelamatkan planet cahaya, Ultraman Z harus mengambil medal Ultra dan Z-Racer dari tangan Genigard. Tunggu aksinya dalam Ultraman Z mulai Senin 24 Mei jam setengah 2 siang di RTV. Makin cakep! Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click2Time. Ya pada sesi kali ini teman-teman ini adalah video offline kembali setelah beberapa lama sebelum lebaran saya bikin video offline. Dan pada video kali ini saya ingin menyampaikan flash news ya teman-teman ya. Jadi gak panjang-panjang cuma sedikit aja beritanya tapi lumayan banyak. Ada 7 berita seputar dunia tokusatsu. Marilah kita bahas pada sesi kutu kumpul ngomongin tokusatsu episode 51. Di informasi yang pertama tentunya sudah dirilisnya Spin-Off Sword of Logos Saga. Tadi sore sudah saya bahas mungkin teman-teman yang ingin tahu nih gimana pembahasan mengenai Spin-Off Sword of Logos Saga silahkan ke video sebelum ini. Video live ya. Itu sudah rilis part 1-nya. Kita tinggal nunggu lagi di part yang kedua. Kedua, Ultraman Z minggu depan sudah akan ditayangkan. Ya pada hari Senin 24 Mei jam 1 siang. Ultraman Z akan tayang. Kebetulan saya kemarin kan sudah nonton di Youtubenya Suburaya tapi tidak lengkap. Jadi kayak apa ya. Kayak skip gitu teman-teman ya. Saya nonton beberapa episode doang. Episode 1 dan episode berapa gitu saya nonton. Jadi mungkin saya bisa nonton hari apa ya. Hari Senin ya. Kita bisa nonton bareng-bareng. Atau kalau teman-teman ingin live react sekalian. Jadi saya nonton. Saya sambil komentari silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, Ultraman Z ini sendiri akan tayang di stasiun Raja Wali Televisi atau RTV. Gimana sih menurut teman-teman sendiri yang udah tahu nih mengenai berita Ultraman Z akan tayang? Apakah teman-teman excited atau biasa aja silahkan tulis di kolom komentar ya. 3. Akan dirilisnya DX Premium Bandai dari Sabela Eneiken Noroshi dan DX Durandal Jikoken Kaiji. Dengan harga 7.150 Yen masing-masing dari itemnya teman-teman ya. Jadi harganya sama. Dan jika dirupiahkan ya sekitar 933.000 rupiah. Pemesannya sendiri sudah mulai dibuka. Dan akan mulai didistribusikan pada bulan Agustus 2021. Ya. Premium Bandai, Premium Bandai. Lanjut di informasi yang keempat yaitu Muse Indonesia resmi akan menayangkan movie Kamen Rider pada bulan Juni. Seperti yang teman-teman lihat ini ada di live-nya Muse. Kalau teman-teman mau lihat langsung saja di channelnya Muse Indonesia. Lanjut di informasi yang kelima yaitu Ultraman akan mendapatkan movie animasi CG terbaru di Netflix. Suburaya Productions sendiri mengumumkan pada hari Kamis minggu kemarin ya. Bahwa mereka bekerja sama dengan Netflix untuk memproduksi movie animasi CG dari Ultraman. Jadi ini beda dari Ultraman yang Ultrasweet kemarin. Melainkan ini adalah movie yang lain kali teman-teman ya. Ah saya sangat excited sih soalnya Ultraman itu memang sekarang itu diglobalkan bener-bener kayak gimana ya kayak totalitas gitu teman-teman ya. Lanjut di informasi yang ke-6 yaitu telah dirilisnya teaser dari VCNEX 01 Oders Kamen Rider Valkan dan Valkyrie. Yang akan rilis pada 10 November 2021 untuk VCNEX-nya ini sendiri. Buat teman-teman yang pengen nonton nih untuk Zero One Oders kali ini yang Vulkan and Valkyrie. Seharusnya sih udah nonton dari Kamen Rider Matsubou Jinrai. Yang ini ya Zero One Oders itu harus nonton dulu baru kesini. Karena timelinenya itu setelah Zaya dihancurkan sama Kamen Rider Matsubou Jinrai. Dan para anggota Matsubou Jinrai seperti Horobi, Naki, Jin, serta Raiden itu tubuhnya kan pada dihancurin sama Kamen Rider Matsubou Jinrai. Setelah itu berlanjutlah di Kamen Rider Vulkan and Valkyrie VCNEX 01 Oders. Yang akan memunculkan juga 2 form baru dari Kamen Rider Vulkan dan Valkyrie. Dan di informasi yang ke-7 atau terakhir, mohon maaf ini gak ada facecam-nya soalnya kamera saya baterainya habis. Yaitu telah dimunculkan penampakan dari Hudrum kabarnya teman-teman ya. Jadi Hudrum ini itu counterpart-nya dari Hudra yang ada di movie Ultraman 3 Final Odyssey. Nah kalau ini tuh versi dari Ultraman Trigger teman-teman ya. Ya kabarnya sih gitu. Kita lihat nanti aja untuk yang kedua raksasa yang lain. Yaitu siapa emang ya? Ya yang cewek dan cowok juga sih kalau gak salah itu yang mirip-mirip sama Kameyara. Nah itu saya tunggu sih. Apalagi kalau misalnya itu yang seperti Kameyara atau Kamila itu counterpart-nya itu ada human form-nya. Wah mantep sih. Ya jadi itulah ke-7 informasi seputar dunia tokusatsu. Saya Raka pamit undur diri. Ciao. Sub indo by broth3rmax